Pemirsa Ketua MPRI Zulkifli Hasan mengundang Presiden Jokowi Dodo berbuka puasa bersama di kediamannya di Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat sore. Momen buka kali ini dirasakan kental dengan nuansa silah turami dan kebangsaan karena bertepatan dengan usainya gelaran pemilu 2019. Presiden Jokowi Dodo tiba di rumah dinas Ketua MPRI Zulkifli Hasan di Jalan Widya Chandra 4 sekitar pukul 5 Jumat sore. Sejumlah pejabat negara hadir diantaranya Wakil Presiden Yusuf Kala, Ketua DPR RI Bang Bangsus Satyo, Ketua DPD Osman Sabta Odang, dan Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar. Ditanya soal apakah ada pembicaraan khusus dalam agenda buka bersama. Presiden Jokowi Dodo menanggapinya dengan santai. Tadi kita sepakat bersama di satu meja tadi Pak Ketua MPR, dan juga ada Pak Wabres, ada Pak Ketua DPD, ada Pak Ketua DPR. Ketua MPR juga sepakat, kita sudah sepakat semuanya bahwa nanti pada hari Senin kita akan berbuka puasa di tempatnya Pak Ketua DPR, Pak Bambang Susatyo. Kesepakatan kita itu. Sebelumnya, pertemuan Jokowi dan Julkifli di Istana Negara beberapa waktu lalu menimbulkan spekulasi Partai Amat Nasional yang dikomandani Julkifli Hasan, telah berputar haluan ke kubut Jokowi. Namun, hal ini dibantah langsung oleh Julkifli Hasan. Ya tadi kan saya sampaikan, saya tidak mendukung Pak Jokowi, semua tahu kan. Tapi kan kami bisa buka bersama, duduk bersama, pikiran-pikiran kita bisa kita sampaikan ke beliau ya. Keadaan bangsa dan negara kita bisa sampaikan saran-saran dengan baik gitu, bisa. Dari Jakarta, Christina Natalia, Rizky Julianto, Ayus melaporkan. Terima kasih.